Bahwa misi-misi itu tidak inyalan dengan... Calon Presiden, Capres nomor urut satu, Anies Paswedan, menanggapi soal sejumlah kampus yang menunjukkan kepeduliannya terhadap dinamika politik dan pemerintahan jelang pemilu 2024. Sederat kampus seperti Universitas Kejamada dan Universitas Islam Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan bangsa saat ini. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 2 Februari, Anies mengaku senang kampus-kampus di Indonesia menyuarakan kondisi demokrasi terkini jelang pemilu 2024 karena menentukan masa depan bangsa. Ya, kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Dan kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama. Menjaga netralitas, menjaga keadilan wasit, supaya menjadi wasit yang fair. Anies juga menyebut, ia meyakini Indonesia akan tetap menjadi negara hukum dibandingkan menjadi negara kekuasaan. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.